Kembali di kompas yang saudara pengadilan negeri Jakarta Timur menjatuhkan fonis bebas kepada aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dalam kasus dugaan penjemaran nama baik Menko Marifes Luhut Binsar Panjaitan. Dalam sidang putusan yang dibacakan di pengadilan negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan untuk Haris dan Fathia tidak terbukti. Dalam urayannya, Hakim menilai unsur penghinaan tidak terpenuhi. Perbincangan Fathia dan Haris juga tidak termasuk dalam kategori penghinaan dan penjemaran nama baik. Sebelumnya, Jaksa menuntut Haris Azhar dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Keduanya didakwa menjemarkan nama baik Luhut dalam podcast berjudul Adalor Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya.